Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saliha yang dimuliakan Allah SWT Kali ini kita akan menceritakan salah seorang sahabat Yang dia punya teladan yang begitu indah di dalam memuliakan tetangganya Mengapa dia memuliakan tetangganya? Karena tetangganya adalah Rasulullah SAW Masya Allah Tetangga Nabi Muhammad yang satu ini bernama Khalid bin Zaid Dengan kunyahnya lebih dikenal Abu Ayyub Al-Ansari Dia adalah tetangga Nabi Muhammad SAW Bukan tetangga kanan-kiri tetapi tetangga atas-bawah Nabi Muhammad SAW tinggal di satu rumah yang punya lantai satu dan lantai dua Nah Nabi Muhammad di bawahnya dan Abu Ayyub Al-Ansari di atasnya Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad banyak tamunya Banyak yang singgah datang ke rumahnya Sehingga Nabi Muhammad takut mengganggu si tuan rumah Abu Ayyub ini Sehingga Nabi Muhammad SAW lebih memilih tinggal di bawahnya Nah itu dua bulan tuh Begitu sudah bulan berikutnya Abu Ayyub Al-Ansari merasakan kegelisahan Kenapa? Loh Nabi pembawa risalah ada di bawahnya Sedangkan dia di atasnya Bagaimana nanti kalau malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu? Berarti dia ada di antara Nabi dengan wahyu Itu malaikat Jibril Bagaimana kalau malaikat Israel yang datang? Kan mesti lewat Abu Ayyub dulu kan? Oleh karena kegelisahan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Akhirnya di bulan berikutnya Abu Ayyub mengajukan untuk bisa tinggal di bawahnya Nabi Muhammad di atasnya Memuliakan tetangganya Subhanallah Ini diawali dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW Begitu Nabi pindah hijrah dari Mekah Menuduh kota Yathrib Atau yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah Sebagaimana kita tahu di dalam semua riwayat Banyak menunjukkan bahwasannya Semua penduduk kota Madinah Bangga, bahagia Kedatangan seorang tamu yang melihat siapa? Nabi Muhammad SAW Begitu Nabi datang rombongannya ini Nabi naik onta Datang rombongan Semua penduduk Madinah keluar Yang tua, yang muda Yang kaya, yang miskin Semua tokoh-tokoh Semua pembesar kota Madinah keluar Mereka nyambut Nabi Muhammad SAW Yang biasa kita dengar tuh Khasidahnya Sambutan terhadap Nabi Muhammad SAW Yang didadangkan oleh para penduduk kota Yathrib Itu sambutan yang begitu meriah Yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW Bahkan nenek-nenek pun ikut Nah begitu Pokoknya semua kalangan Nyambut Nabi Nah, ini peristiwa Mereka menunggu-nunggu nih Semua tokoh-tokoh pembesar menunggu Nabi mau singgah di rumah siapa? Karena Nabi bilang Kepada semua penduduk Jalan agak dibuka Karena ontak ini sudah mendapat perintah Artinya Ontak ini akan berhenti di rumah Yang akan disinggahi Dan ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW Satu rumah dilewatin Dua rumah dilewatin Semua rumah-rumah yang sudah terlewati nih Sedih Waduh, Nabi gak jadi singgah di rumah saya Tapi mereka semua penasaran Singgah dimana nih Nabi ini Turun dimana ontaknya Nabi Begitu tidak lama kemudian Ontaknya Nabi berhenti Dan turun di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansari Radiallahu anhu Dan itulah menjadi peristiwa Bagaimana Nabi bisa tinggal Dan singgah selama tujuh bulan Menjadi tetangganya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari Radiallahu ta'ala anhu Sambil menunggu pembangunan Masjid Nabawi Nabi Muhammad tinggal di situ Pada saat Abu Ayyub Al-Ansari Masih tinggal di atas Itu ketika hujan Airnya merembes Sampai-sampai Saking ingin memuliakan tetangganya Nabi Muhammad SAW Ini Abu Ayyub Al-Ansari Mencari kanan-kiri Kain untuk ngelap Ini rembesan air Yang ada sutra yang paling mahal Dia tidak peduli Saking ingin memuliakan Nabi Muhammad Sebagai tetangganya Masya Allah Man amanat billah Wal yaumil akhir Fal yukrim jarahu Siapa orang yang beriman kepada Allah SWT Dan beriman kepada hari kiamat Hendaknya ia memuliakan tamunya Inilah yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansari Yang merupakan teladan buat kita semua untuk memuliakan tetangga Kalau sama tetangga itu mesti baik Kanan-kiri mesti negor Mesti saling kenal Mesti saling sapa Ini enggak Zaman sekarang kanan-kiri Enggak kenal nama Tegur pun tidak Begitu ada pemulung Ngambil sesuatu Yang ada tetangga Bukan mengingatkan ini pemulung Tapi malah nyuruh Ambil aja no sekalian Bobok teboknya Makanya Jadilah kita orang yang baik Kepada tetangga kita Kenapa? Karena tetangga itu Adalah saudara terdekat kita Inilah teladan Yang Dicontohkan oleh Para sahabat Nabi SAW Sehingga kita bisa Mengikutinya Teladan ini yang begitu Teladan mulia Sehingga kita bisa Mengambil Contoh darinya Kita harus memuliakan tetangga Mudah-mudahan Kisah ini bermanfaat Kisah sahabat Nabi SAW Manfaat untuk kita Banyak kebaikan-kebaikan Yang bisa kita ambil Dan tentunya Semua kisah sahabat Nabi Mengandung kebaikan Dan harus kita ambil contoh Kita jadikan suri tauladan Agar kita bisa mendekat Dan terlus mendekat Kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW Siapa orang yang dekat Dengan sunnah Nabi Muhammad SAW Tidak ada balasan Yang setimpal Melainkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW Kelak Di yawmul akhir Mudah-mudahan kita semua Bisa menjadi Manusia yang mengambil Suri tauladan terbaik Sehingga kita bisa Memuliakan siapapun Yang ada di sekitar kita Siapapun Yang berhak atas kita Dan kita menjadi Manusia yang dicintai Dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW Salah satunya ada Salah seorang tabiin Yang mengikut contoh Abu Ayyub Al-Ansuri Sebagai gurunya Dia tinggal Bertetangga dengan Tetangga non muslim Yang diatasnya Non muslim Yang di bawahnya Dia Ini Imam Hasan Al-Basri Namun ternyata Rembesan air Yang turun di kamarnya Imam Hasan Al-Basri Didiamkan selama 20 tahun Dia tidak menegur Tetangganya Saking dia Memuliakan tetangganya Begitu Imam Hasan Al-Basri Sakit Baru tetangganya Turun ke bawah Wahai Imam Engkau sedang sakit Aku jemuk Dia lihat di ujung sana Ada rembesan air Turun ke bawah Ditanya Sejak kapan? Sejak 20 tahun lalu Demikian indahnya Teladan Yang diteladani oleh Sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansuri Terhadap salah satu Muridnya Yaitu Imam Hasan Al-Basri Mudah-mudahan Kita bisa mengambil Contoh ini Mengambil ibrah ini Sehingga kita bisa Menjadi manusia Yang bisa Berbuat baik Kepada tetangga kita Mudah-mudahan manfaat Terima kasih sahabat saliham Sampai ketemu Di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo minum dulu Sub indo by broth3rmax